Alkitab Yang diharapkan akan menggantikan Alkitab kita yang sekarang Tentu kalau bicara mengganti Alkitab Ini bukanlah masalah sederhana Oleh karena itu kami sangat bersyukur, berbangga Dan menyampaikan salam sangat hangatnya Dari lembaga Alkitab Indonesia Kepada BNKP yang bersidang pada hari ini Nah izinkanlah saya dalam beberapa menit ke depan ini Memperkenalkan beberapa hal yang sudah dilakukan Dan sebentar lagi akan terdiri Yaitu awal tahun depan Ya saya mulai dengan sebuah catatan Bahwa tiap generasi mempunyai Alkitabnya sendiri Dan di era tahun 1950-an sampai 1970-an Alkitab yang digunakan gereja-gereja Indonesia Sebenarnya Alkitab dalam bahasa Melayu Itu merupakan penggabungan antara perjanjian lama Terjemahan Dr. Klinker Dengan perjanjian baru Terjemahan Pendeta W.A. Model Dan itu diterbitkan sebagai Alkitab Darurat Oleh lembaga Alkitab Indonesia Karena terjemahan baru dalam bahasa Indonesia Belum terbit Dan untuk itu Diperlukan waktu yang cukup panjang Kira-kira 20 tahun Barulah Alkitab yang sekarang kita pakai Sebagai Alkitab Terjemahan baru Tersedia bagi gereja-gereja Jadi cukup lama Kita sebenarnya menggunakan Alkitab Bahasa Melayu Nah saya mau beri sebuah contoh Kenapa Nah Alkitab Terjemahan baru kita Sebenarnya dikerjakan mulai tahun 1951 Oleh tim yang ditunjuk oleh Lembaga Alkitab Belanda Dan itu dialihkan ke Lembaga Alkitab Indonesia Sejak tahun 1957 Ya jadi beralih dari tenaga-tenaga Belanda Jerman termasuk Prof. Christoph Bart Itu pengarang dari Teologi Perjanjian Lama itu Itu bagian dari tim pada waktu itu Nah Lembaga Alkitab Indonesia Mengeluarkan peraturan tentang penerjemahan ini Pertama Kerjemahan yang dihasilkan Itu harus dapat diterima oleh gereja-gereja di Indonesia Jadi lembaga Alkitab bukan sekedar penerbit Kalau ini hanya sekedar penerbit Terbitkan Anda suka beli tidak mau tidak usah Tetapi karena ini adalah kitab suci gereja-gereja Maka kita sungguh-sungguh mengupayakan Supaya Perjemahan ini mendapat Pengakuan Bukan saja oleh gereja-gereja protestan Tapi juga oleh gereja katolik Lalu yang kedua adalah Tapsir yang atas teks sumber Itu harus didukung minimal 2 dari 4 perjemahan baku modern Karena terus terang aja orang-orang seperti kami ini Sangat suka memikirkan interpretasi baru Padahal nanti 10 tahun kemudian Ini terbukti interpretasinya Hanya berlaku untuk dia Nah oleh karena itu Karena ini adalah sebuah proses menyiapkan Firman Tuhan Kitab suci untuk gereja-gereja Sebelum terbit Alkitab kita ini dikonsultasikan Di Cipayung Yang hadir tentu Kutusan gereja Lembaga pendidikan Pengamat dari gereja katolik Dan ada seorang ahli penerjemahan Dr. Eugene Naida Pada waktu itu Di Inggris Bulan Januari Telah ditandatangani Suatu kesepakatan Yaitu Guiding Principles Artinya Di bawah pengaruh konsili Fajikan kedua Gereja katolik membuka diri Dan bahkan Mengajak Kerjasama Dengan Gereja Yang mereka sebut Saudara terpisah Ya Dalam spektrum yang sangat luas Dan Mawi waktu itu Melalui Pater Jack Ward Sekretarisnya Bersedia membuka perundingan dengan LAI Karena uskup-uskup juga Ternyata terbuka Untuk mengadopsi Terjemahan Tim Lembaga Alkitab Indonesia Nah Catatan yang paling mengharukan buat saya adalah Tim katolik sudah menerjemahkan Alkitabnya Selesai Di bawah kepimpinan Kalau kita kenal namanya Waktu saya belajar di STT HGBP Dulu saya menggunakan buku Hermanoise Alkitab Itu Pater Kletus Gronen Mereka sudah kerjakan sampai selesai Tapi demi kebersamaan ekumenis Gereja katolik lain memberi contoh Mundur Tidak jadi terbit Dan akhirnya Ini menjadi Alkitab bersama Gereja-gereja di Indonesia Dengan sebuah catatan tentunya Gereja katolik minta untuk edisi katolik Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan Bagian Deuter Kanonika juga Hanya itu Mungkin tidak banyak yang tahu Inilah Alkitab Alkumenis pertama di dunia Jadi Indonesia memberi sebuah contoh yang sangat baik Kalau sudah bicara tentang penerjemahan Alkitab Lintas Gereja Dan sampai saat ini Saya memberikan tambahan ya Pak Eforus Alkitab kita yang bahasa nias Itu dikerjakan oleh gereja-gereja bersama-sama Dan saya bangga sekali kalau melihat itu BNKP, ONKP, AMIN, AFJ, GNKPI, Katolik Lengkap semuanya Benar-benar ini adalah sebuah kebersamaan Yang mempersatukan gereja-gereja meskipun kita bisa saja berbeda Tradisi teologi dan ekklesiologinya Nah sekarang saya sampai ke substansinya beberapa menit ke depan ini Ada empat alasan klasik Mengapa kita selalu ingin menerjemahkan ulang atau memperbarui terjemahan Pertama yang betul bahasa terus berkembang Tidak ada bahasa yang tidak berubah Kedua memang penelitian naskah sumber Ibrani, Aram, dan Yunani Terbukti menolong kita untuk memahami Alkitab lebih baik Sebagai contoh Naskah-naskah laut mati Yang sangat terkenal itu Lalu ketiga ilmu penafsiran pun FCGC Terus berkembang Oleh sebab itulah makanya seperti Alkitab Nias ya Yang dikerjakan satu abad yang lalu Tidak mungkin lagi sama pemahaman kita sekarang Dengan apa yang mereka coba lakukan di satu abad yang lalu Dan yang terakhir ilmu penerjemahan juga mengalami perkembangan Saya ingin memberi contoh sederhana Karena kita mengikuti pedoman umum ejang bahasa Indonesia Maka perubahan yang termasuk paling banyak adalah Mengganti titik 2 menjadi koma Kalau kita mau memulai kutipan Kalau dulu titik 2 Sekarang koma Itu saja sudah berapa puluh ribu itu banyaknya Ya Yang kedua Contoh lain adalah daripada Kata daripada Menurut kaedah bahasa Indonesia terkini Itu digunakan untuk perbandingan Dan kalau dia menyatakan perbandingan Itu disatukan tidak boleh dipisah Daripada Misalnya kain berkata Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat ku tanggung Jadi daripada dalam arti dari Itu sekarang tidak bisa lagi digunakan Maka dua bapak kami akan jadi lebih hemat satu kata Janganlah bahwa kami tidak pencobaan Tetapi lepaskan kami dari yang jahat Kata pada tidak digunakan lagi Jadi ibu bapak sudah bisa mulai sekarang berdoa bapak kami seperti itu ya Nah penulisan kata surga Kalau kita perhatikan kamus besar bahasa Indonesia Itu adalah surga Soal mengucapkannya ya terserah kita Ada yang mengucapkan U tapi bunyinya O Begitu juga perbedaan antara korban dan kurban Saya biasanya memberi contoh sederhana Kalau kambing ditabrak mobil apa namanya ibu bapak Korban Kalau kambingnya tidak jadi mati Lalu disembeli untuk dikorbankan apa namanya Ya itulah bedanya Ada kata-kata yang sangat langka Bahkan artinya disalah mengerti Itu pasti harus kita ganti Salah satu diantaranya adalah ganjah Kalau ada yang belum menemukan kata ganjah dalam Alkitab Sudah pasti Belum kata membaca Alkitab Karena dia adalah bagian dari bangunan Tiang bangunan Nah oleh karena itu Tentu kami tidak hanya mengganti begitu saja Selalu kami coba lihat Dalam bahasa Ibrani apa yang dikatakan Kata koterek dalam bahasa Ibrani Itu akan diterjemahkan sebagai tiang Jadi kami sedang menunggu penghargaan dari BNN Ganjah hilang selamanya dari Alkitab Begitu juga kata perkara Ya Tuhan telah melakukan perkara besar Jaman sekarang ini Kata perkara itu paling sering menyebut Kasus di pengadilan Padahal yang dimasukkan adalah sesuatu yang besar Ya Itu kalau yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani Hidil adonel asyot imanuh Hal ini semahem Itu artinya Tuhan telah melakukan perbuatan besar Perkara juga hilang Dari Alkitab Jadi kita tidak mau terlalu banyak perkara Dalam Alkitab Dan yang dari Amas ini lebih seru Ibu Bapak yang suka mengkotbakan keadilan Ini kata favorit ini Kamu yang mengubah keadilan menjadi Ibu Padahal saya sendiri kalau tidak buka kampus Tidak tahu saya apa itu Ibu Jadi memang hebat sekali kita ya Bisa berkotbah Tapi tidak mengerti apa artinya Tapi ini kami juga tidak langsung ganti Kami lihat dulu Oh ternyata itu bahasa Ibraniya La'ana Dan itu artinya racun pahit Sejenis tumbuhannya Nah, untuk perjanjian baru Sebagai contoh Kata yang sudah ulas usang itu adalah Hamir Sedikit lagi sudah menghamirkan Seluruh adonan Galatia 5 ayat 9 Kalau ada yang masih mengerti kata menghamirkan Saya bisa perkirakan ini generasi dari zaman berapa Kalau kita lihat dalam bahasa Yunani Kata Zumoi itu berarti sesuatu yang sudah Dicampur dengan ragi dan berkembang Seperti roti Oleh karena itu ini akan kita ganti menjadi Sedikit ragi sudah membuat seluruh adonan mengembang Kita juga perhatikan beberapa kata yang sebenarnya Kurang dimengerti Sebagai contoh adalah kata korban api-apian Saya tidak tahu ibu bapak pendeta pengkotbah Kira-kira paham gak yang masuk dengan korban api-apian Kalau mobil-mobilan saya tahu Ya Panggang-panggangan Jadi api-apian itu sebenarnya terjemahan dari bahasa Ibrani isyeh Yang sangat mirip dengan kata ash dalam bahasa Ibrani yang artinya api Dan itu sebenarnya sinonim dari korban bakaran Yaitu korban yang dibakar dengan api Kami juga dari segi terjemahan Berusaha supaya terjemahannya jangan terlalu longgar Markus 1 dan 4 Ternyata terjemahannya sangat longgar Bukan berarti salah ya Tapi jenis terjemahannya adalah terjemahan yang dinamis Disitu Yohanes berkotbah dan mengatakan Bertobatlah Dan berilah dirimu dibaptis Dan Allah akan mengampuni dosamu Padahal dalam bahasa Ibrani ini kata benda semuanya Kalau diterjemahkan lebih lurus Maka lebih tepat Kita mengartikannya sebagai Yohanes pembaptis memberitakan Baptisan tobat Untuk pengampunan dosa Nah aspek sosio-linguistik juga kami perhatikan Kadang-kadang ada kata tertentu yang Tidak dapat diucapkan dari mimbar Karena tidak bisa diucapkan dari mimbar Saya tidak ucapkan juga dari ruang tempat ini Ya ini terus-terus Terutama usulan dari teman-teman berbahasa Batak ini Ya Jadi ya kami terima Kita cari sinonimnya Sehingga kata itu tidak akan ada lagi dalam Alkitab kita yang akan datang Kita ganti dengan pelayan atau Hamba Sesuai dengan konteksnya Kata setubu juga menjadi masalah di Pulau Jawa Karena rupanya bagi orang penutur bahasa Jawa itu Dinilai kasar Kami sudah konsultasi di berbagai wilayah Indonesia Ternyata mayoritas tetap mengatakan lebih baik dipertahankan Ada yang mengusulkan bagaimana kalau menghampiri Lalu ada lagi yang mengatakan Kalau menghampiri itu baru hampir Masih dekat-dekat itu Ya akhirnya kami setuju ini dipertahankan Karena memang itu yang dimaksudkan di dalam Tekst Alkitab Ada juga istilah tertentu yang memang ternyata kurang tepat Sebagai contoh Kata kusta di dalam Alkitab Sebenarnya perlu diganti Karena kusta belum dikenal di bagian dunia waktu itu Pada jaman ribuan tahun yang silam Oleh karena itu kami pelajari ulang Ternyata negasaraat dalam bahasa Ibrani Itu berarti penyakit kulit menular Dan memang tepat ya Kalau tidak diganti memang terasa aneh sekali Kusta ini bisa berada pada bulu domba Pada dinding Pada tembok Itu aneh sekali Oleh karena itu Kami ganti ini Sesudah mempertimbangkan dengan cermat Konteksnya Sehingga kusta tidak akan ada lagi Dalam Alkitab Nah ini contoh yang hampir terakhir Ini juga termasuk contoh yang kontroversial Karena saat Koritus 9 Paulus mengatakan Orang cabul penyembah berhala Orang berjina Bangci Dan orang pemburit Ya Kalau bangci kita tahu ya Yang transgender ini biasanya Kalau pemburit Mulai tebak-tebakkanlah kita Nah Kami periksa ulang Ternyata Kata yang digunakan adalah Malakos Kalau malakos itu artinya lemah gemulai Ini kira-kira Laki-laki yang lemah gemulai lain-lain Ya Lalu Arsenikohetes Itu laki-laki yang tidur dengan laki-laki Nah kalau begitu Ini sebenarnya adalah pasangan homoseks Tapi karena homoseks terlalu modern Kita harus cari cara yang lain untuk mengatakannya Maka diterjemahkan Laki-laki yang ditiduri Dan laki-laki yang melakukannya Ya Terpaksa begitu Ibu Bapak sekalian Nah Terakhir Ini memang termasuk contoh yang sangat sulit Kadang-kadang Tekst Alkitab kita Ternyata tidak sederhana Dalam Yaskiel 34-16 Kalau kita terjemahkan Luruh teks Al-Ibrani Yaitu teks Masoret Itu istilahnya Maka Kata Yang digunakan untuk Domba-domba yang gemuk dan kuat Itu bukan melindungi Tapi Membinasakan Domba-domba yang kuat dan gemuk Menurut nubuat Yaskiel Itu dibinasakan oleh Tuhan Kalau mengikuti teks Ibrani Tekst Masoret Tapi kalau kita mengikuti terjemahan Yunani Yang juga didasarkan pada teks kuno Itu menjadi dilindungi Jadi total terbalik artinya Domba-domba yang kuat dan gemuk itu Tuhan lindungi Nah ini tidak gampang memutuskannya Dan rupanya ini Kira-kira Diambil dari kata Esmor dalam bahasa Ibrani Dan itu luas maknanya Termasuk bisa mengawasi Oleh karena itu Di dalam Terjemahan terbaru nanti Yang gemuk dan yang kuat Akan diawasi Oleh Tuhan Jadi sudah jelas ya Ikut diawasi Tidak dibiarkan begitu saja juga Akhirnya saya ingin memberi catatan penutup Seperti yang terjadi pada tahun 1998 Lembaga Akitab Indonesia dan Lembaga Biblika Indonesia Mewakili Katolik Telah mengadakan Enam konsultasi regional Satu kali di Manado Di Maumere Di Medan Tahun berikutnya 19 2017 Di Yogyakarta Di Pontianak dan di Jayapura Dan puncaknya adalah konsultasi nasional Itu dilakukan Bulan Februari 2018 Dan itu dibuka oleh Menteri Agama Dihadiri oleh para pimpinan Lembaga Geri Jawi Termasuk juga beberapa orang Usku Dan ini Rekomendasinya mengatakan Kita lanjutkan Proses untuk menghadirkan Alkitab bagi generasi baru Dan kita upayakan Supaya ini secara bertahap Akan menjadi Alkitab Gereja-gereja Indonesia Indonesia Di